Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Mirsa indirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda di hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat Tetap semangat dalam menjalankan kehidupannya Dan tentunya terus tingkatkan ibadah Sehingga keimanan dalam diri kita terus meningkat Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala kelak Mematikan kita Mencabut nyawa kita Dan kita dalam keadaan yang siap Dengan keadaan iman yang kuat Dengan keadaan husnul khutimah Amin amin ya rabbal alamin Mirsa indirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita kembali di acara kisah teladan Dan kita seperti biasa akan menceritakan Sebuah keteladanan dari kisah-kisah orang terdahulu Dan masih menceritakan tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW Di episode yang lalu kita telah menceritakan bagaimana proses Umar bin Khotob memilih sebuah panglima perang Untuk menaklukkan kota Ubulah Untuk menaklukkan sebuah daerah Dekat dengan Basrah Yang Masalahnya ketika itu Ketika kaum muslimin telah menaklukkan kota tersebut Maka Tentara Persia pun Muncul kembali Balabantuan mereka Datang kembali Terus Sehingga kan Lama-kelamaan kaum muslimin kan Kerepotan jadinya Sehingga akhirnya Umar bin Khotob mengutus Balabantuan yang sangat luar biasa Yaitu Utsbah bin Ghotswan Dipilih Karena Umar bin Khotob melihat sosok Utsbah bin Ghotswan ini Sangat luar biasa Beliau seorang mujahid sejati Dan Sepak terjangnya itu Gak bisa diragukan lagi Dan itu semua sudah terbukti Yaitu ketika Utsbah bin Ghotswan Berada di Perang Badar Perang Uhud Perang Kondak Dan peperangan-peperangan lainnya yang dia ikuti Dan juga Tidak Bisa kita pungkiri bahwasannya Utsbah bin Ghotswan Termasuk orang-orang yang Sangat luar biasa Yang ikut hijrah Yang hijrah pertama Yaitu ke Habasa Dan hijrah kedua ke Madinah Maka Utsbah bin Ghotswan pun Ikut serta dalam Hal tersebut Hal ini Menggambarkan bahwasannya Utsbah bin Ghotswan ini adalah Bukan orang biasa Bukan seorang muslim yang biasa Melainkan dia adalah muslim yang Taat Dan memang seorang sahabat Nabi SAW yang amanah Dan Cerdas Dan sangat luar biasa Dan sangat-sangat-sangat layak Untuk diutus Ya Dengan memimpin Kaum muslimin ketika itu Maka Umar bin Khotoh pun Hanya membekali Kurang lebih sekitar 300 lebih pasukan Yang akan Mendampingi Utsbah bin Ghotswan Ya Ke daerah dekat Basrah tersebut Maka pemirsa yang Terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Di pertengahan jalan pun Ya Jumlah Para mujahid yang ikut serta Ya Menyertai kaum muslimin Ketika itu Sampai Tiba di daerahnya Dan mendapati kaum muslimin Di sana juga ada Dan sehingga Pasukannya terus bertambah Dan walaupun bertambah Jumlahnya gak terlalu banyak Hanya sekitar Kurang lebih 600 pasukan Itu pun Diselipi dengan Beberapa Wanita Yang ikut bergabung Di tengah-tengah Kaum Pasukan kaum muslimin tersebut Pemirsa yang Terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ada cerita menarik Ya kalau di episode yang lalu Cerita bagaimana Pasukan dari Utsbah bin Ghotswan ini Mendapatkan makanan baru Ya Kemudian di kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan kembali Bagaimana Ketika Kaum muslimin itu Ya Pasukan dari Utsbah bin Ghotswan Ya Telah sampai Di daerah Kota Ubullah Ya Dimana Utsbah bin Ghotswan Dengan pasukan kecilnya Berangkat ke sana Ya Adalah kota Dengan benteng Yang kuat Berdiri Di pinggir Atau di tepi Dari sungai Dijalah Atau sungai Dijalah Ya mohon maaf Sungai Dijalah Ini adalah Sungai yang Berhulu di Turki Melewati Irak Dan bermuara Di daerah Laut Arab Pemirsa Nah orang-orang Persia Biasanya Pemirsa Menjadi kota ini Sebagai Gudang senjata Dan juga Benteng kota ini Mempunyai Menara-menara Pengintai Untuk mengawasi musuh Jadi Jadi ada menaranya Tengok utropong Wih Ada musuh Nah jadi langsung Mereka Bersiap-siap Untuk menyambut Musuh yang datang Kalau ada menara Pengintai tersebut Pemirsa Nah Namun Ya semua itu Enggak menghalangi Utsbah Ya untuk menaklukannya Dengan pasukan Yang berjumlahnya itu Enggak banyak Makanya tadi Sudah saya katakan Bahwasannya pasukannya Terus bertambah Dibantu dengan Pasukan kaum muslimin Lainnya Jadi jumlahnya itu Sekitar hanya 600-an orang Kalau 600-an orang Kalau ceritanya Yang dilawan adalah Tentara Persia Itu gak ada apa-apanya Pemirsa Karena tentara Persia itu Kalau digabung-gabung itu Bisa sampai ratusan ribu Ratusan ribu Jadi kalau cuma 600 itu Ya Kerupok lah Pemirsa Gigit aja Keriuk-keriuk Ciram air Melenyok dia Nah gitu lah Kira-kira Pemirsa Jadi Akhirnya Utsbah bin Gozuan ini Memiliki Harus mempunyai Ya ide Kreatif Atau bagaimana Caranya dia bisa Menakut-nakuti Orang-orang Tentara Persia Yang sudah Siap sedia Wah Jadi Pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ini dengarkan Bagaimana strategi Yang sangat luar biasa Yang dimiliki Oleh Utsbah bin Gozuan Nah jadi Strateginya ternyata Pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Utsbah bin Gozuan ini Memerintahkan Para wanita Wanita ini kan pada dasarnya Nggak ikut perang dia Jadi sebagai Cuma apa aja Apa namanya Tukang-tukang masak lah Setelahnya Atau mungkin Tukang huri-huri Gitu Jadi disuruh Pegang panji-panji Kau muslimin ketika itu Seperti Kayak umbul-umbul Atau bendera gitu kan Dipegang Dan mereka Ataupun Utsbah bin Gozuan Mengatakan gini Kepada para wanitanya Nanti kalian itu Berdiri di Berjalan di belakang kami Agak jauh Nah Kemudian Pemirsa Nah nanti Nanti ke kami Pasukan kami itu Sudah mulai mendekati Nah kalian Sudah mulai agak jauh itu Kalian jarang-jarang Sikit berdirinya Nah Kemudian Kalian jalannya Agak diklesot-klesotin Gitu Jadi Maksudnya apa Supaya Abu jalan itu Kamu bul Kamu bul tinggi Jadi seakan-akan Nampak pasukan itu Banyak Kalau dari kejauhan Mereka kan Nengok kan Dari Menara pengintai Nengok dari jauh Mana jelas Bukan teropong Kayak keker-keker Jaman sekarang Bisa di zoom out Zoom in Ya nampak aja Nampak banyak Debu-debu Nah Nampak banyak Ada debu-debu Kemudian Selipi Ada bendera-bendera Sikit Ada panji-panji Sikit Oh kayak Tentara gitu kan Makanya Kalian di belakang Nanti kayak gitu Kalian buat ya Ini mereka Oh siap Kami taat Ya Kata Pasukan-pasukan Yang diselipi oleh Wanita-wanita Dari kaum muslimin Yang ikut di Peperangan tersebut Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah Strategi tersebut Bakalan Cocok Bakalan berjalan Dengan lancar Maka insya Allah Kita akan lanjutkan Ceritanya setelah Jeddah yang berikut ini Ta'ala Has**** Had Ta'ala Ha Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton